Salam sejahtera untuk Anda jumpa lagi, di channel saya, ayo kita simak video asal mula kue putu makanan tradisional khas Jawa. Oke selamat menonton video saya, kue putu, makanan khas Indonesia. Kue putu adalah jenis kudapan tradisional Indonesia berupa kue dengan isian gula Jawa, dibalut dengan parutan kelapa, dan tepung beras butiran kasar. Kue ini dikukus dengan diletakkan di dalam tabung bambu yang sedikit dipadatkan. Kue ini dijual pada saat matahari terbenam sampai larut malam. Suara khas uap yang keluar dari alat suitan ini sekaligus menjadi alat promosi bagi pedagang yang berjualan. Kue putu dengan isi gula Jawa Kue putu ini umumnya dihidangkan dalam warna putih dan hijau. Sedangkan dalam varian putu bugis berasal dari Sulawesi Selatan, biasanya kue dibuat menggunakan bahan seperti beras ketan hitam tanpa gula sehingga menghasilkan warna kue putu yang gelap cenderung hitam. Putu bugis biasanya dimakan dengan taburan parutan kelapa dan sambal, serta hanya dijual pagi hari sebagai pengganti sarapan yang praktis. Melalui diaspora Jawa dan bugis, kue putu juga dipopulerkan ke negara lain oleh orang Jawa dan bugis, seperti ke Singapura dan Malaysia. Begini sejarah kue putu yang jadi kudapan manis khas Jawa. Kue putu atau putu adalah kue tradisional yang memiliki daya tariknya sendiri. Meski tidak sepopuler kue tar coklat atau red velvet yang mahal, namun kue putu ini selalu mampu menimbulkan rasa kangen dan nostalgia yang membahagiakan bagi sebagian orang. Kue yang murah meriah dan dibuat dengan cara yang unik, yaitu dikukus di dalam bambu-bambu, ini masih banyak digemari. Meski begitu, tak banyak yang tahu bagaimana kue ini bisa muncul dan bagaimana sejarahnya. Bahwa kue khas Jawa ini sebenarnya bisa ditemukan di China Silk Museum. Kue ini sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu, di masa dinasti Ming. Dulunya, kue ini disebut Sian Roi Siaolong, yaitu kue dari tepung beras yang diisi kacang hijau lembut yang dimasak dalam cetakan bambu. Sedangkan berkembang sehingga disebut putu, karena dalam naskah sastra lama, serat centini yang ditulis pada tahun 1814 di masa kerajaan Mataram, muncullah nama putu. Di naskah tersebut, disebutkan bahwa kibayi panurta yang meminta santrinya menyediakan hidangan pagi menyajikan makanan pendamping berupa serabi dan putu. Begitu pula di naskah lainnya. Putu identik dengan kudapan yang disajikan pagi hari. Isian putu sendiri ikut berubah dari kacang hijau jadi gula jawa yang saat itu tentunya, lebih mudah didapatkan. Jadi seperti itu cerita asal-muasal kue putu. Kue yang jika dibuat, mengeluarkan suara nyaring ini memang menjadi kue tradisional yang unik dan tak bisa diabaikan begitu saja. Sebagai salah satu warisan kuliner Indonesia, memang sudah sewajarnya kita mengenal sejarah kue putu. Demikianlah keterangan asal mula kue putu, makanan tradisional yang nikmat rasanya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel saya berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.